Masih ingat dengan sosok Dera Idol yang dulu dikenal dengan penampilannya yang tombol? Lama tak terdengar, kabar Dera Idol kini mulai mengubah penampilannya secara drastis. Tak hanya mengubah penampilan, kini Dera Idol nyaleg sebagai satu caleg Partai Demokrat. Berawal dari unggahan Dera Siagian di akun Instagram resminya, dia mengunggah foto memakai jilbab berwarna biru dan memakai baju seragam Partai Demokrat. Penampilan baru Dera Siagian itu menuai sorotan dan pujian. Selebgram cantik Aldira Chena pada kolom komentar memuji Dera Siagian. Masya Allah non, JD pengen nyanyi. Bida dari syurga Demokrat, tulis Aldira Chena. Dera Siagian jarang sekali mengunggah foto dengan seorang pria yang dianggap sebagai kekasih hatinya. Melansir tribun-tribun lampiki.com, ia punya kekasih tetapi tak mau mempublikasikannya ke media sosial dan dikenalkan kepada 270 ribu followersnya. Wanita 27 tahun itu tak pun menampik menjadi bulan-bulanan warganet dengan komentar yang menghiasi unggahannya. Sampai-sampai penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol tersebut mengakui dirinya dianggap suka sesama jenis oleh warganet. Komentar warganet tersebut terlontar karena Dera Siagian jarang unggah foto sama pacar. Kebanyakan foto bersama teman-teman wanita. Meskipun demikian, tak ambil pusing. Dera memilih fokus bekerja. Menurutnya, bekerja dapat mengontrol emosionalnya menjadi lebih baik. Dera Siagian hingga saat ini masih aktif bermusik. Ia baru saja merilis single bertajuk Aku Bisa pada Mei 2023 lalu. Selain aktif di industri musik, Dera juga terjun ke dunia politik. Ia ini mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif, Caleg, Kabupaten Cianjur, melalui Partai Demokrat.